Hai aku Andita, akhirnya aku bisa bilang selamat datang di Youtube channel How To Cook Mami Pertama aku mau ngucapin makasih buat semua temen Instagram Mami yang udah nge-push dari tahun lalu Nanya kapan nih aku bikin Youtube channel, akhirnya aku bikin juga Dan ini satu hal, aku janji akan bilang ini sekali aja Jangan lupa like semua postingan aku di Youtube ini Lalu subscribe di channel ini dan share ke temen-temen kalian Karena kalian tau kan apa gunanya aku bikin Youtube ini selain untuk share resep Oke, sekarang aku mau prepare, kita mulai aja masak resep yang pertama, yuk! Nah untuk episode ini aku mau share masakan yang bisa kita bilang Makassar Pride Namanya Subkonro Nah Subkonro ini terkenal banget, gak cuma di Makassar tapi di mana-mana Biasanya itu dagingnya dari daging iga dan bumbu-bumbunya sebenarnya Ya bumbu dasar aja bisa didapet di mana aja Cuman aku dapet semua bumbu ini dan daging iganya Dan aku pastikan semua segar dari Segari Nah Segari ini adalah platform belanja Jadi kamu bisa belanja semua kebutuhan masak Dan kebutuhan pokok kamu tinggal klik aja Nanti infonya aku cek, aku tulis di description di bawah, oke? Jadi salah satu komponen unik yang menurut aku unik yang ada di dalam Subkonro ini Adalah ternyata dia ada kayak parutan kelapa gitu yang harus kita sangrai dulu Jadi aku mau sangrai ini dulu Mirip-mirip sama bikin serundeng anyway Aku mau open PO serundeng sebentar lagi Jadi jangan lupa Aku akan share infonya Kalau kamu bisa dengar Ini di luar rumah aku lagi ada Ondel-ondel lewat Jadi kayak agak gak matching Ini masakan Makassar bukan masakan Betawi Jadi inget aja ini bukan bikin serundeng Ini bikin kelapa yang disangrai Untuk kita masukin ke Subkonro Aku jadi agak takut Kok ini ada back sound Ondel-ondel sih? Enggak ya Jadi diemin aja Semoga gak kedengeran Nanti aku kasih lihat Dia harus sekering apa Nah ini dikit lagi menuju kesempurnaan Jadi ini keliatan udah gold Gold Guning maksudnya udah agak-agak gosong Tapi inget kita gak boleh terlalu gosongin ini Jadi nanti kita lihat hasil akhirnya gimana Ini gak boleh ditinggal Karena cepet banget gosong Jadi harus terus kamu aduk Dari muka aku yang udah keringetan Kamu udah bisa nebak Kalau ini udah mau selesai Ini baunya udah harum Tapi juga masih agak sedikit basah Ya gak basah sih Kering tapi gak kering banget Warnanya juga udah seperti ini Langkah selanjutnya adalah Kita harus menumbuk ini Biar lebih Halus Oke ini aku masuk Mau angkat berat Aku taruh disini aja Ini aku masukin ke alat penumbuk Sekarang tinggal kita tumbuk Sis Kalau kamu tau ulekan Better pake ulekan biasa Ini gue kayak cari Lepot sendiri pake ginian Cuma ini estetik banget Buat Youtube ya kan Jadi mau gak mau Kemarin gue beli Cuman pokoknya intinya Numbuk ini Gak perlu sampai kayak Terlalu serbuk Gak usah Karena emang Enak banget Kalau tiba-tiba kayak Nyeruput dapet Yang masih kasarnya Yang penting gak terlalu kasar banget Jadi Akibat Keestetikanku ini Aku mau Numbuk ini dulu Agak sedikit susah Oke Bahannya sih Gampang kayak biasa Bahan bumbu dasar Bawang merah Bawang putih Terus ada kemiri Udah aku sangrai Lupa Ketumbar Dan Ini Ternyata Dia itu Pakai Keluak 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 Sama sih Kayak rawon Cuman Kalau kamu Coba masak Ini bener-bener Beda banget Sama rawon Ini lebih gurih Lebih ringan Daripada rawon Nah Keluaknya Biasanya Aku cari yang Warnanya Coklat Seperti ini Terus aku rendem Pakai air panas Sampai air panasnya Dingin sendiri Nah Itu Berarti Keluaknya Udah bisa digunakan Udah tinggal Masukin ke sini Seperti biasa Tim blender Tinggal di blender aja Biasanya Kalau misalnya Menggunakan blender Itu kan Agak keset ya Kalau cuman Bumbu-bumbu Seperti ini Nggak ada air Nah Kamu bisa tambahin air Cuman Kalau aku Personally Lebih Mau Milih Tambahin Minyak goreng Jadi aku Nggak perlu Ada tambahan Air disini Anyway Nanti juga Akan kita tumis Jadi udah berguna juga Ya Kira-kira aja Minyak gorengnya Terus Udah deh Tinggal di blender Aku udah panasin panci Udah make sure Pancinya panas Sekarang tinggal Tumis bumbu Bumbu yang tadi Aku halusin Semuanya Aku masukin Terus ada Tambahannya Ada tambahan Palah Terus Lengkuas Digeprek aja Sereh Geprek aja Terus ini yang seru sih Ternyata ada Kayu manis Tinggal masukin aja Terus Kamu Tumis Sampai Harum Sebelum ini Aku udah Ngerebus Iga Udah aku persiapin Lihat Iganya Udah Setengah mateng Dan udah ada Minyak-minyak Kaldu Dari Iga ini Nah Next step Kita mau masukin ini Ke si tumisan Langsung ya Aku masukin ya Apinya bisa dikecilin sedikit Kalau di step ini Lihat deh Iganya seru-seru banget Keseruan Iga tuh Gimana sih Konsepnya Kok aku bilang Seru banget Ya udah berhasil Aku pindahin semua Kesini Ntar sayang Kecelakaan di dapur Gak apa-apa Tenang Tenang Jangan panik Kita sendiri yang panik Oke Udah Dan Cut dulu Nah serunya Si konro itu Jadi dia Bener-bener Kayak banget Bumbunya Itu yang Awal aku tau Kayak aku Wow Emang bener Kayak gini ya Dia kita harus tambahin Si Gula jawa Kira-kira Sebenernya aku selalu ngira-ngira sih Cuma nanti aku Aku pastiin ya Aku tambahin dulu Segini Gula jawa Terus Yang seru lagi Ada asem jawa Jadi selain gula jawa Ada asem jawa Kita Langsung aja masukin Jangan sampai Kemasuk Bijinya Jadi make sure Bijinya Nggak dimasukin ke sini Kasian nanti Yang makan Nah Semua tadi Udah Dicampur Udah masuk Saatnya Kita masukin Kelapa Yang tadi Kita sangrai Seru Banget kan Emang harumnya beda sih Tadi padahal udah ada gula jawa Udah ada asem jawa Kalau dipikiran kan kayak kontra Kontradiksi banget Tapi ternyata emang itu yang bikin segar Yang bikin ringan rasanya Ini padahal belum aku kasih Garam sama gula Sebenernya garam sama gula Nggak ada hubungan sama Harumnya sih Cuman rasa Nah ini kira-kira 20 menit kali ya Aku mau godok terus Sampai 20 menit Apinya Sedang aja Karena aku punya youtube channel Sekarang Tempat garamnya udah bagus Aku udah beli Sekarang kita mau seasoning Terlihat seperti profesional kan Nah Terus Jangan sedih Masih sasetan Karena aku nggak tau Dimana beli yang Lebih banyak Ini lada Masuk Terus Kita akan coba ini Biasanya Sebenernya Setelah step ini Udah Udah jadi Cuman bukan kita namanya Kalau nggak Nyusahin diri sendiri Beberapa dari Conroe ini Mau aku Panggang Di oven Kamu juga bisa bakar Jadi tinggal Nanti aku kasih tau Jadi beberapa aja Aku mau Panggang Kamu bisa bakar Stepnya sama Bedanya ini Kalau panggang Tinggal dimasukin oven Kalau dibakar Ya tinggal Taruh di teflon Udah deh Bakar Nah ini Mungkin Kira-kira Segini aja Kali ya Yang aku Bakar Aku udah Lelahin butter Aku pake Unsalted butter Cuman kamu Kamu juga bisa Ganti sama Margarin Terus kita Campur sama Kecap manis Perbandingannya Ya Suka-suka aja sih Lalu Lalu udah gini Tinggal kita Olesin di Iga yang mau Kita bakar Atau Kalau aku Lagi mau Aku panggang Semuanya ya Menyeluruh Tiba-tiba Tiba-tiba 180 derajat Api atas bawah Disini aja deh Nah terus Kita mesti Panggang ini Kurang lebih 15-20 menit Oke Ini komponen Penting juga Salah satu Komponen penting Yaitu Sambel kacangnya Jadi dia punya Sambel kacang Itu Bahannya Simple banget Cuman kacang Tadi aku udah Sangrai duluan Kacang tanah Aku sangrai Terus Ada Cabai Itu sesuai Sama Selera kamu aja Bawang merah Bawang putih Udah itu aja Terus Ini mau aku Blender Halus Udah jadi Tadi udah aku Blender Bersama Dengan Bawang Segala macam Terus ini Wajan juga Udah aku Panasin Sebelumnya Ini aku Tambahin air sih Jadi gak 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 terlalu Keset Makanya ini Untuk yang sekarang Aku akan numis Sampai kadar airnya Kira-kira ilang Apinya Sedeng aja ya Jadi tadi itu Aku gak tambahin cabai rawit Karena anak aku Yang pertama itu Udah mulai Belajar Makan pedas Tapi Kayaknya kalau cabai rawit Dia masih Belom Belom sanggup Jadi aku cuman Kasih cabai Keriting Dua Jadi ini Sih sebenarnya Sesuai selera kamu aja Kamu mau kasih Berapa tingkat Kepedasannya Udah gini Kita tinggal Tambahin garam Garam Terus Aduk dulu Sampai Dia Warnanya Udah kelihatan Agak coklat Agak lebih Gelap dari yang tadi Lihat deh Sini Sini Nah Seperti ini Ini sebenarnya Udah Udah bener gak sih Aku akhirnya Tambahin Garam dikit Terus aku kasih gula Supaya lebih Karamel Terus Terakhir Aku kasih kecap Dikit aja Biar warnanya Cantik Kita aduk Lagi Hmm Kayaknya udah bener nih Oke Oke sekarang aku mau rasain dulu ya Aku mau cobain Panas Tapi udah enak Udah enak Sekarang kita balik lagi ke Iganya yang tadi kita lagi bakar Panggang Aku lagi nungguin Iganya Kayaknya bentar lagi Udah mau Kelar nih Sambil Kita nunggu Aku mau kasih lihat Hasil akhir sih Sambal kacang Jadinya seperti ini Udah Coklat Udah Berkaramel Belum juga Sama dia Ya Udah Ting Bentar ya Aku keluarin Oh my god Gila cantik banget Personally Aku puas Dengan hasilnya Sekarang aku Plating dulu ya Semoga enak Akhirnya kelar juga Ini udah ngaji Kayaknya sebentar lagi Kita mau makan malam Akhirnya kelar Tepat waktu Nih Aku udah plating Jangan lupa Kalau mau recook Lihat dulu resep lengkapnya Aku bakalan Hitung ulang Dan semuanya Akan aku tulis di instagram Nanti Linknya aku tulis juga di bawah Terima kasih Dan jangan lupa recook Dulu dong Kalau misalnya Belum di upload Action Eh disini maksudnya Zoom Engajah